Perlawanan Islam di Lebanon, Hezbollah, diduga mulai gerah dengan tindakan Israel. Mereka mengancam akan melakukan seragan skala penuh untuk mengakhiri kehadiran Yonis di wilayah utara. Ancaman itu disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Hezbollah, Naim Hassem, pada Sabtu 27 April 2024. Menurutnya, perang skala penuh tak akan menyelamatkan pendudukan Israel utara. Sebaliknya, serangan itu akan mengakhiri kehadiran mereka di sana untuk selamanya. Pernyataannya ini muncul membalas ancaman dari Menteri Pertahanan Israel, Yoav Galan. Yoav sebelumnya menyebut, jika Hezbollah tak menghentikan serangan, maka IDF akan menyerang Lebanon. Pada saat yang sama, seorang pejabat senior militer Israel juga mengungkapkan hal yang sama. Menurutnya, mengintensifkan operasi Israel adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri bentrokan dengan Hezbollah di perbatasan utara dengan Lebanon. Rezim Yonis disebutnya tak bisa mengakhiri serangan saat ini. Pejabat itu menilai apabila serangan dihentikan saat ini akan berdampak ke seluruh wilayah. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Meda. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.